Halo everyone dan halo ibu yang di Jakarta kakak dan Nova yang di Belanda hari ini James datang ke rumah terus udah gitu bilang ayo kita ngegym terus aku berpikir ya sudah lah ya karena apa namanya kita itu bukan kita sih dia suka ngegym aku enggak kalian tahu aku tuh paling nggak suka ngegym terus udah gitu juga aku terbaik dirumah tapi setelah dipikir-pikir tuh ya I think it's a good start buat aku untuk memulai apalagi aku punya tempat gym di bawah so sebenarnya convenient banget walaupun tempat gymnya itu limited tapi yang aku butuhin cuma treadmill aja at least gitu ya udah nyampe aku juga udah siap jadi sekarang kita bakalan langsung ke bawah terus udah gitu kita lihat bagaimana perjalanan aku aku bilang sama dia karena dia tuh gym freak banget aku bilang sama dia kalau misalnya ternyata aku cuma bisa bertahan 5 atau 10 menit nggak boleh ngomel nggak boleh judgemental mungkin aku bakal banyak berhenti tapi dia bilang nggak apa-apa yang mending kita dimulai oke so let's get started walk oh my god dia bilang ayo kita mulai dari sekarang jadi sekarang kita jalan apa namanya naik nah naik tangga daripada naik elevator jadi perjalanan sudah mulai so we'll see dicerah aku sebenarnya tuh udah tinggal di sini lebih dari setahun kayaknya kayaknya apa udah setahun ya Iya kayaknya udah lebih dari setahun deh tapi belum pernah ke tempat gymnya sama sekali cuma ngelewatin doang jadi jadi ini pertama kalinya sebenarnya aku sana udah nyampe oh gelap oh wow oke kamu sudah isso Oke, jadi super limited tapi I think it's nice, it's private Jadi gak digangguin sama orang gitu Aku tuh kalau misalnya di gym dulu Itu tuh kayak gampang Gampang inches Karena kayak banyak orang gitu Tapi sekarang agak private Bukan agak lagi tapi memang private Jadi mungkin lebih baik gitu So we'll see Oke, let's get started Sambil nemenin aku olahraga Sambil aku mau ngingetin kalian Buat jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Youtube channel aku Thank you banget udah Masih ngedukung Youtube channel aku After a while Dan maaf kemarin-kemarin sempet on off Seperti biasa you guys Kalau misalnya udah di Kanada itu pasti sibuk banget Dan mohon dimaklumkan Karena tidak ada tim ya guys Dan aku orangnya gampang capek Jadi makanya ini bagus banget sebenernya Nge-push aku untuk olahraga Supaya gak gampang lelah Jadi semakin semangat juga Thank you Oke lanjut lagi Oke guys aku baru Baru Mungkin 10 menitan Tadi udah capek Terus sekarang slowing down Dan dia masih semangat Nge-go yeh Gayo Nge-go yeh Dia masih semangat Sama sepedanya Jadi Seenggaknya Aku keluar Dari rumah Terus udah gitu Ketempat chin Itu sesuatu yang Progress Itu sangat progress buat aku Karena kalian tau ya Dan seperti yang mungkin Most of you guys Juga Di tempat kerja Banyak duduk Dan segala macam Jadi Even kayak jalan Kayak gini Itu juga penting Menurut aku Jadi Aku sudah berkomitmen Sangkainya Seminggu dua kali Aku akan ke gym Dan Juga di bawah gitu Jadi Harusnya gak ada alasan Untuk yang namanya Males Atau gak mau Karena tekniknya Aku gak butuh bensin Untuk keluar Dan aku gak perlu Yang namanya Ribet-ribet Tinggal literally turun Jadi We can do this Oke lanjut Lari lagi Lari beneran Dan Kalau sambil ngomong Tambah capek Jadi Voice over aja ya guys Voice over aja Yang ini udah Sekarang mau tukeran Sama James Buat yang Sepeda ini Gatau ini sepeda apa Apa namanya Gatau dia Oke Ini akan terakhir Dia bakal lanjut Biasanya dia lanjut Bisa sampai Satu tengah jam Aku 15 menit Jadi udah capek So Oke Ini dia Basically ini Oke Mari kita lihat Ini Ini How How are we Using this Oke Bentar Is he oke Is it a go Yeah Just a pedal Oh just pedal Oke Okay 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 Here we go Let's do that Ah berat banget Oke 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 Menikmati Oke Oke Salah satu alasan Menurut aku Yang bikin ribet Di tempat gym itu Adalah Cara menggunakan Alat-alat Karena pasti banyak banget Alat-alat yang Unfamiliar buat aku Makanya Kalau misalnya aku nge-gym At the end of the day Aku pakai Mesin yang itu-itu aja Karena cuma yang itu-itu aja Yang aku tahu cara pakenya Gitu loh Kalian juga kayak gini gak Sebenernya Yang ini Mengelahkan Pahak aku jadi Sampai bergetar Karena Capek Gak kuat Udah I give up Oke Udah kelar Aku tinggalin lalu James Sekarang harus matiin Mesin-mesinnya Oke I'll see you This up's the ears Sampai rumah lagi Udah balik Sudah lelah Sekarang mau mandi Atis itu mau makan Ketingin Indomie Tapi gak boleh Yang ada Nanti malah Apa namanya Workoutnya Gak ada gunanya Jadi aku akan Coba makan Yang healthy Tergantung James masaknya Apa Karena dia suka masak Jadi lumayan Mumpung disini Anyway I will see you guys in the next video Buat sekarang Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Bye 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 selamat menikmati